Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel seputar penyetingan inverter Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara merakit atau Menyeting sebuah inverter dan pos dengan tipe PLT2900 Untuk motor 3 pas Input terminal yang digunakan ini Nomor 12 ini sebagai power supply Kemudian nomor 18 untuk start Kemudian untuk analog input Ini nomor 50 untuk supply analog Ini nomor 53 untuk input analog Dan satu lagi nomor 55 untuk common atau ground Kemudian kapal digubungkan dengan sebuah potensiometer Dengan nilai 10 kOhm Untuk penyetingan kita sesuaikan dulu dengan motor yang digunakan Ini 0.55 kW Kualitas motor 390 volt Frekuensi motor 50Hz Frekuensi motor 50Hz Ampere motor 1,64 Ampere Selanjutnya untuk 106 ini RPM motor Setting Setting 1400 RPM 107 setting 0 Artinya off Untuk 204 ini minimal referensi Setting 0Hz 205 Dan maksimal referensi Setting 50Hz Untuk 207 Ini RAM up Ini RAM up Setting 1 second 208 RAM down Setting 1 second Selanjutnya Untuk 002 ini fungsi start Setting 0 Artinya cara menjalankannya dengan menggunakan terminal Kemudian jika kita setting 1 Menjalankannya dengan tombol kipet ini Kita kembalikan lagi ke settingan semula 0 003 ini local referensi Jika diaktifkan dengan tombol kipet ini Untuk frekuensinya Kita setting 10Hz Selanjutnya kita kembalikan lagi Untuk penyettingan selanjutnya Kita cari parameter 100 Untuk konfigurasi Setting 0 Artinya speed open lock 201 output frekuensi low Setting 0Hz 202 output frekuensi high Setting 80Hz Untuk 203 ini referensi rank Ini setting 1 Kita ubah jadi setting 0 Untuk minimal maksimal Kemudian untuk input terminal Kita cari 302 Ini untuk terminal nomor 18 Setting 7 Untuk start 303 ini terminal nomor 19 Setting 10 Dan 304 Untuk terminal nomor 27 Setting 0 Artinya tidak dipungsikan Kemudian Untuk 308 Ini untuk terminal nomor 53 Setting 1 Untuk referensi Untuk 309 Ini minimal signal referensi Setting 1 volt Dan 310 Maksimal signal referensi Setting 5 volt Kemudian kita kembalikan lagi Kita coba Nyalakan Impator ini Apakah sudah Berfungsi Kita coba Start Ini motor Belum jalan Karena potensi ini Belum diputar Kita coba Putar Dan potensi ini Sudah berfungsi Untuk menaikkan Dan menurunkan speed Kemudian kita coba Maksimalkan Ini 50Hz Sesuai dengan Parameter 205 Maksimal referensi Kita turunkan lagi Dan alhamdulillah Impator ini Sudah Berfungsi Dengan baik Demikianlah Cara setting speed Dengan menggunakan Potensiometer Mudah-mudahan Video ini Bisa Berguna Dan jika Ada yang Kurang jelas Atau Kurang paham Tolong Tulis di Kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jika Berna Niki Tenglar ��gun Tek yang Uit Dabar Ketika Ketika Apapes Ketika 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 Dabar Tenglar Ketika Ketika Ketika